Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi al-Umiyi wa alihi wa salim hama ba'du Persintas ya roh para wali, leluhur, dan tokoh agama Serta jejak leluhur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu mendapatkan berkah barokah Serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nama asli Gunung Labu adalah Bukir Mahindra Menurut legenda, Gunung Labu merupakan kerajaan pertama Di Pulau Jawa yang dipimpin oleh raja yang dikirim dari kayangan Karena terpana melihat keindahan alam di seputar Gunung Labu Gunung Labu berada di 3265 meter di atas permukaan laut Terletak di Pulau Jawa Indonesia Status gunung ini adalah Gunung Api Istirahat Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885 Dan telah lama tidak aktif Terlihat dari rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi Di lerengnya terdapat kepundan kecil yang masih mengeluarkan uap air dan belerang Gunung Labu mempunyai kawasan hutan bukit, hutan atas, hutan montana, dan hutan Gunung Labu memiliki 3 puncak Puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi Pendakian kami dimulai dari Cemoro Sewu melalui 2 sumber mata air Yaitu sendang atau kolam panguripan terletak antara Cemoro Sewu dan pos 1 Dan sendang derajat di antara pos 4 dan pos 5 Pendakian melalui Cemoro Sewu akan melewati 5 pos Jalur melalui Cemoro Sewu lebih ngetrek Akan tetapi jika kita lewat jalur ini Kita akan sampai puncak lebih cepat Daripada lewat jalur Cemoro Kandang Pendakian melalui Cemoro Sewu Jalannya cukup tertata dengan baik Jalannya terbuat dari batu-batuan yang sudah ditata Jalur dari pos 3 menuju pos 4 Berupa tangga yang terbuat dari batu alam Pos keempat baru direnovasi Jadi untuk saat ini di pos 4 Tidak ada bangunan untuk berteduh Biasanya kita tidak sadar telah sampai di pos 4 Di dekat pos 4 ini Kita bisa melihat telaga sarangan dari kejauhan Jalur dari pos 4 ke pos 5 sangat nyaman Tidak ngetrek seperti jalur menuju pos 4 Di dekat pintu masuk Cemoro Sewu Terdapat suatu bangunan seperti masjid Yang ternyata adalah makam Untuk mendaki melalui Cemoro Sewu Bagi pemula Janganlah mendaki di malam hari Karena medannya sangat berat Janganlah mendaki mendaki Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari tiga puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimistoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa Hargo Dalem diyakini sebagai tempat Pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat Pamoksan di Sabdo Palon dan Hargo Dumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang kemampuan olah batin dan meditasi Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangku Negaran Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu baik bersifat perbuatan maupun perkataan Bila pantangan itu dilanggar si pelaku diyakini bakal bernasib naas Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Sandradimuka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan Pringgondani Cerita dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit tahun 1400 Masai Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Kerajaan Majapahit memerintah selama 234 tahun yakni tahun 1293 sampai 1527 Selama masa kekuasaan tersebut Majapahit telah diperintah oleh 12 Raja dan 2 penguasa pada masa itu Masa kekuasaan Majapahit Masa kekuasaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk atau Maharaja Sirajasa Nagara pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Pada masa itu Raja Hayamuruk didampingi oleh Mahapahit Gajah Mada yang tersohor akan Sumpah Palapa yang diucapkannya Sejak masa pemerintahan Raja Kertawijaya atau Raja Majapahit ke-8 Gelar Brawijaya mulai digunakan Penyandangan gelar tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi politik yakni untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung dari Raden Wijaya Mengingat asal nama Brawijaya berasal dari kata Bra yang berarti Raja dan Wijaya yang berarti keturunan Raden Wijaya Kekuasaan Majapahit mulai runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertabumi yang bergelar Raja Brawijaya V Raja Brawijaya V merupakan keturunan dari Raja Rajasa Wardana yang bergelar Raja Brawijaya II Sosok Raja Brawijaya V Kisah menghilangnya Sang Raja hingga kini masih menjadi perdebatan Mengingat pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V perkembangan Islam mulai memasuki Majapahit Kerajaan Majapahit mulai tersesak dengan perkembangan Islam yang pesat Raja Brawijaya V diyakini menghilang atau dalam konsep Hindu-Buddha dikenal dengan istilah Moksa Moksa adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi sekaligus lepas dari putaran reinkarnasi kehidupan Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini konon menjadi tempat Moksanya Raja Brawijaya V Sampai saat ini para pendaki sangat berhati-hati jika ingin selamat di dalam mendaki gunung tersebut Pada masa pemerintahan Sinun Bumi Nata Brawijaya Ingkang Jemenengkap Ingkangsal Dua istrinya yang terkenal ialah Dara Petak Putri dari Daratan Tiongkok dan Dara Jingga Dari Dara Petak lahir Putra Raden Pata Dari Dara Jingga lahir Putra Pangeran Katong Raden Pata setelah dewasa beragama Islam Berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha Dan bersamaan dengan pudarnya Majapahit Raden Pata mendirikan Kerajaan Demak Dengan pusatnya di Gelagah Wangi Alun-Alun Demak Melihat kondisi yang demikian itu Mas Gullah Hafri Sang Prabu Sebagai Raja yang bijak pada suatu malam Dia pun akhirnya bermeditasi Memohon petunjuk Sang Maha Kuasa Dan dalam semedinya didapatkan Wangsit Yang menyatakan bahwa Sudah saatnya Majapahit memudar Dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke Kerajaan Demak Pada malam itu pula lah Sang Prabu dengan hanya disertai Pamomongnya yang setia Sabto Palon Diam-diam meninggalkan Kerajaan Dan melanglang Prajo Dan pada akhirnya Naik ke Puncak Lawu Sebelum sampai di puncak Dia bertemu dengan dua orang kepala dusun Yakni Dipa Menggala Dan Wangsa Menggala Sebagai Abdi Dalem yang setia Dua orang itu pun tak tega Membiarkan Tuhannya begitu saja Mereka pun pergi bersama Ke Puncak Hargo Dalem Saat itu Sang Prabu berdita Wahai para abdiku yang setia Sudah saatnya aku harus mundur Aku harus muksa Dan meninggalkan dunia rame ini Dipa Menggala Karena kesetiaanmu Kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Labu Dan membawahi semua makhluk gaib Dengan wilayah kebarat hingga wilayah Gunung Merapi Gunung Merbabu Ketimur hingga Gunung Wilis Keselatan hingga Pantai Selatan Dan ke utara Sampai dengan Pantai Utara Dengan gelar Sunan Gunung Labu Dan kepada Wangsa Menggala Kau kuangkat sebagai patihnya Dengan gelar Kiai Jalak Tak kuasa menahan gejolak di hatinya Sabto Palon pun Memberanikan diri berkata Kepada Sang Prabu Bila demikian adanya Hamba pun juga pamit berpisah Dengan Sang Prabu Hamba akan naik ke Hargo Dumiling Dan meninggalkan Sang Prabu disini Singkat cerita Sang Prabu Brawijaya pun Muksa di Hargo Dalem Dan Sabto Palon Muksa di Hargo Dumiling Tinggalah Sunan Lawu Sang Penguasa Gunung Dan Kiai Jalak Yang karena kesaktian Dan kesempurnaan ilmunya Kemudian menjadi makhluk gaib Yang hingga kini Masih setia Melaksanakan tugas Sesuai amanat Sang Prabu Wijaya Salah satu cerita yang cukup populer Adalah burung misterius Bernama Kiai Jalak Lawu Konon Kiai Jalak adalah Salah satu jelmaan Dari arti dalam setia Prabu Brawijaya V Yang bertugas Untuk menjaga gunung lawu Tak seperti umumnya burung jala Jalak Lawu Berwarna gading Burung ini Hanya akan menampakkan diri Ke orang-orang tertentu saja Kiai Jalak Yang sering menjadi pemandu Bagi para pendaki Yang tersesat Karena itu Pantangan bagi para pendaki Untuk mengganggu Kiai Jalak Mitos Kiai Jalak Yang berkembang di masyarakat Namun jika berniat baik Kiai Jalak akan mengantar pendaki Sampai ke puncak gunung lawu Kiai Jalak bertemu para pendaki Bukan untuk mencelakai Namun sebagian dari tugasnya Menjaga dan menjadi penunjuk jalan Bagi para pendaki Di gunung lawu ada tempat keramat Yaitu Sendang Derajat Sendang Derajat dipercaya masyarakat sekitar Dan orang-orang tertentu Sebagai tempat keramat Konon Akhirnya bisa menyembuhkan Berbagai macam penyakit Menurut cerita Konon bila orang yang datang Ke gunung lawu Mendapati air Sendang Derajat Dalam keadaan penuh Atau melimpah Maka rezekinya Untuk setahun ke depan Akan melimpah Dan bila orang yang ke gunung lawu Mendapati air Sendang Sedang Kering atau asat Maka rezekinya Untuk setahun ke depan Akan kering dan asat pula Sumber air ini Berupa sumur Dengan garis tengah 2 meter Dan memiliki kedalaman 2 meter Meskipun berada di puncak gunung Sumur ini Airnya tidak pernah habis Atau kering Walaupun diambil Terus menerus Air Sendang ini Dipercaya dapat Memberikan mujijat Bagi orang yang meminumnya Juga terdapat bangunan Yang berupa Bilik-bilik Untuk mandi Karena para pesiarah Disarankan untuk Menyiram badannya Dengan air Sendang ini Dalam hitungan ganjil Konon dengan mandi Disendang derajat Maka derajat Atau pangkat kita Bisa naik Dan juga Ada sebuah gua Yang disebut Sumur Jolo Tundo Menjelang puncak Gua ini gelap Dan sangat curam Turun ke bawah Kurang lebih Sedalam 5 meter Gua ini Dikeramatkan oleh masyarakat 90 cm Konon Di dalam sumur Jolo Tundo ini Sering digunakan Untuk bertapa Dan digunakan Guru-guru Untuk memberi Wajangan Atau pelajaran Kepada Muridnya Demikian Sekilas tentang Sejarah Gunung Lawu Yang bisa Kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!